Intro Saudara tim supervisi dan asistensi Pol Daryau mengunjungi pos pengamanan lebaran di Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Kedatangan tim tersebut untuk melihat secara langsung kesiapan serta kolaborasi petugas dalam melaksanakan operasi ketupat lancang kuning tahun 2023. Kedatangan tim supervisi dan asistensi Pol Daryau di pos Pamerantau Bais disambut oleh Kasat Lantas Polres Rohil AKP Triwidianto. Sebelum melihat pos pengamanan, Ketua Tim Supervisi dan Asistensi AKBP Zeni memberikan pengarahan kepada personil yang bertugas di pos PAM tersebut. Tim Supervisi dan Asistensi Pol Daryau juga meninjau sejumlah kelengkapan peralatan di dalam pos sebagai sarana penunjang dalam operasi ketupat lancang kuning tahun 2023. Ketua Tim Supervisi dan Asistensi pos PAM Pol Daryau, AKBP Zeni mengatakan, kelengkapan dan kolaborasi antar instansi di pos pengamanan lebaran sudah berjalan dengan baik. AKBP Zeni berharap kegiatan yang setiap tahunnya dikelar ini dapat semakin meningkat untuk menjamin keamanan masyarakat selama mudik dan arus balik lebaran. Kami melaksanakan kegiatan ini tentunya ingin melihat kesiapan-kesiapan kita dan Alhamdulillah setelah kami cross-check tadi dari pelaksanaan kegiatannya, kelengkapan-kelengkapan yang ada di pos PAM dan juga kolaborasi antar semua instansi terkait sudah berjalan di sini. Tentunya harapannya kegiatan-kegiatan ini nanti yang setiap tahun kita laksanakan ya setiap tahunnya ada peningkatan. Ada peningkatan. Pada intinya saat ini sudah dijelaskan di sini di belakang saya ada tempat-tempat rawan yang sudah ada masalah C3, masalah gangguan kantimas dan bisa diantisipasi dengan baik dengan berkolaborasi dengan semua instansi yang mungkin mendukung seperti dari TNI, kemudian dari Dinas Kesehatan, mungkin sujak dari PEMDA yang berkolaborasi dengan kita. Selain meninjau pos Pemerantau Bais, tim supervisi dan asistensi Polda Riau juga akan meninjau pos pengamanan lebaran lainnya yang ada di Riau. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Julius melaporkan.